Jelang menghadapi laga ketika SEA Games melawan Filipina, skuad Garuda Muda terlihat rileks. Sebuah momen kocak pun terjadi dalam sebuah sesi latihan, dan Gini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia U23 Kompak menjahili Sintayong, usai berlatih dalam persiapan jelang menghadapi Filipina di SEA Games 2021. Dalam video yang diunggah PSSI di Instagram, tampak para pemain timnas Indonesia U23 Kompak mengguyur Sintayong, usai latihan di lapangan Baibang Butoh. Aksi para pemain timnas Indonesia U23 mengguyur pelatihnya dengan air mineral, bukan tanpa alasan. Mereka mengguyur sang pelatih untuk merayakan ulang tahun Sintayong yang ke-53. Dalam video tersebut, para pemain timnas Indonesia tampak senang dan bersemangat untuk mengguyur Sintayong dengan air mineral. Sintayong pun tidak marah ketika para pemain mengguyurnya. Sintayong justru tampak senang dan mengucapkan terima kasih kepada skuadnya. Menariknya, tanggal perayaan ulang tahun Sintayong kerap berubah-ubah setiap tahunnya. Karena pelatih asal Korea Selatan itu menggunakan perhitungan lahir dari kalender China. Tentu momen kocak tersebut cukup positif untuk menjaga suasana dan mental para punggawa Garuda muda jelang menghadapi Filipina. Kemenangan atas Timor Leste di laga sebelumnya seharusnya berhasil membangkitkan kepercayaan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Hal tersebut juga menjadi model bagi pasukan Sintayong yang dituntut untuk mengakhiri laga sisa di fase grup dengan kemenangan. Untuk memastikan diri lolos ke semifinal. Terima kasih telah menonton!